selamat menikmati memberikan keselamatan kepada orang-orang yang disana ya memberikan kesabaran ketabahan dan semoga yang istilahnya rusak ataupun istilahnya meninggal dunia juga ya semoga gak ada ya guys ya semoga sedikit saya juga kurang pasti untuk informasinya akan tetapi banjirnya itu sampai segini ya guys Allah kebar di ujung tahun seperti tahun kemarin juga itu ada juga banjir ya seperti itu teman-teman sekalian dan mari kita kirimkan doa kepada mereka yang meminta kepada Allah agar supaya senantiasa dalam keselamatan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihniya wabikul niatin salihah alfatiha selamat menikmati ya Allah berikanlah kepada mereka ya Allah ketabahan kesabaran dan juga berikanlah kepada mereka ganti yang lebih baik Allahumma ajurna fi musibatina wakhluflana khairan minha Allahumma ajurna fi musibatina wakhluflana khairan minha Allahumma ajurna fi musibatina wakhluflana khairan minha Oke guys, jadi disini ada sebuah video kiriman teman-teman sekalian di Instagram Ini merupakan request-an ya teman-teman sekalian Yaitu godis orang kawin sekarang bagi kicap Tak apa bondola Ustaz Syamsul Deba Saya tak faham nih perkataan-perkataan godis dan juga bondo Bondo itu apa ya guys, benda Tak apa benda lah Atau bagaimana, saya tak faham Coba komen ke bawah ya Nah ini daripada channel Senyum Ustaz Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya, let's go Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Lazi ar-usala rasulahu bilhuda Wa dinil hak Bilyu zihirahu ala dini kullihi Walaukari hal kafirun Walaukari hal musyrikun Walaukari hal muslimun Subhanakala ilmalana Illama'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Walul u'datam min isani Yafkauh kauhli Terima kasih Saya ucapkan Dato'an Imam Laku pengusia acara pada malam ini Barisan jatuh kuasa masjid Pemimpin-pemimpin tempatan Di semua peringkat Seterusnya Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah sekalian Bersyukur kita Kerana Allah SWT Kerana dengan limpah dan izinnya Pada malam ini Dapat kita bersama-sama Berada di dalam majlis ilmu Yang mana Nabi sebut Barang siapa yang mengikuti Jalan-jalan ke majlis ilmu Maka Allah akan Menganugerahkan kepadanya Jalan-jalan ke syurga Masya Allah Mudah-mudahan Amin Mudah-mudahan tapi Jalan ke syurga Jadi kita sekarang ni Berada dalam taman syurga Begitu juga Barang siapa yang datang Ke dalam majlis ilmu Belajar satu bab Daripada cabang ilmu itu Dia lebih baik Daripada dunia dan seisinya Malahan lebih baik Daripada solat sunat 100 raka'an Bukan makna Tak yasmen sunat lagi dah Tak Tapi maknanya Basah pahala tu Kan Basah pahala Dengar tak ni? Dengar Dia kena rapat sikit lah Alhamdulillah Jadi Malam ni Tajuk yang telah Diamanahkan kepada saya Ikhlaskah kita Dalam Berumah tangga Ikhlaskah kita Dalam Berumah tangga Dalam surah Dalam surah Al-Rum Al-21 Allah Ta'ala Dah beritahu dah Dekat kita Yang macam manakah Pasangan-pasangan itu Yang dijadikan Untuk kita itu Adalah dari jenis-jenis Kita sendiri Allah dah beritahu Kan Supaya apa? Untuk apa? Supaya kamu merasa Tentram Tentram dan tenang Bersamanya Itu yang disebut Sebagai sakinah Dan padanya Dia wujudkan Perasaan Kasih dan sayang Kan Tetapi Bila sebut Tentang ikhlas Bila sebut Tentang ikhlas Apa maksud Ikhlas itu Yang kita kena faham Kan Dari Abu Hurarah Rilallah Warnahu Bagaimanakah Dia berkata Nabi SAW Telah bersabda Sesungguhnya Allah tidak memandang Kepada rupa kalian Tetapi Allah Juga Tidak memandang Kepada kalian Tetapi Dia melihat Kepada hati Dan amal kalian Makna Apa yang ada Dalam Dalam hati kita Betul Kan Kita semayang-semayang Pun Allah tak ada tengok Tapi Allah tak ada tengok Apa yang ada Dalam hati Puan tak sab Apa yang ada Semua buat kuah Okey Okey Ini baru okey sikitlah Kedulang Kedulang Malik Jadi Maksud Allah tengok Apa yang ada Dalam hati Betul Apa juga Yang kita buat Dalam keluarga kita Dalam kehidupan kita Poin kita Amalkan Hari-hari Allah tak ada tengok Dalam hati Itu sebab Nabi pun sebut Dalam tubuh badan Manusia itu Ada seketul daging Kalau baik Seketul daging itu Maka baiklah Seluruh tubuh itu Betul Kalau tak baik Kalau tak baik Seketul daging itu Maka tak baiklah Seluruh tubuh Badan manusia itu Ketahuilah sesungguhnya Seketul daging itu Adalah Hati Dil Bahasa Dostad Hati Hati Macam tak berhenti Okey Kan Di dalam Al-Quran Allah memuji Orang-orang yang ikhlas Mereka tidak Mengenaki dari Amal ini tersebut Kecali wajah Allah Dan keredaan Allah Tak terpengaruh Dengan apa-apa Yang berada Di sebalik Keredaan Allah itu Jadi macam itu Juga bila kita kahwin Kita tak harap Bila lain Mengharapkan Keredaan Allah Itu sebab Orang-orang perempuan Tak setuju Orang lelaki kahwin Ambil Sebab jawapan Orang lelaki ini Kadang-kadang fail Betul Orang-orang perempuan kan Orang-orang perempuan tanya Kenapa Abang nak kahwin lagi Sebab Abang rasa Abang boleh Abang rasa Abang mampu Wah Ayat-ayat itu Tak boleh Cuba jawab Kenapa Abang nak kahwin Kerana Dia nak cakap Rata Allah InsyaAllah Orang-orang perempuan setuju Betul tak? Tetap tak sejuk Cakap lah Tetapi yang kita nak baca Di ikhlas kita Dalam rumah tangga kita Macam mana? Jadi apakah Maksud ikhlas? Dalam Quran Pernah Allah Ta'ala Beritahu Macam mana Kasus semuanya Orang-orang yang Berbuat kebajikan Minum dari Kelas Minuman yang Campurannya Adalah air kafur Iaitu mata air Dalam syurga Yang daripadanya Hamba-hamba Allah Minum Yang mereka dapat Mengalirkannya dengan Sebab baiknya Mereka menunaikan Nazar Dan takut akan Satu hari yang Azabnya merata Di mana-mana Dan mereka memberikan Makanan yang disukai Ini kepada orang miskin Anak yatim Dan orang-orang Yang ditawan Sesungguhnya kami Memberi makanan Kepadamu Hanyalah untuk Maharatkan Keredan Allah Kami tidak mengendaki Balasan dari kamu Dan tidak pula Ucapan terima kasih Sesungguhnya Kami takut akan Azab yang datang Dari Tuhan kami Pada satu hari Yang pada hari itu Orang-orang yang Bermuka masam Penuh dengan Kesulitan Surah Al-Insan Ayat 5 hingga 10 Maknanya Allah Ta'ala Tak nak apa pun Dekat kita Anak-nak yang ada Dekat dalam hati kita Kalau dikaji Maksud ikhlas Terusri Maknanya Bakri nak cerita Pasal kahwin Nak cerita perkahwinan Rumah tangga Kalau kaji sendiri Maksud ikhlas itu Maka dapatlah Disimpulkan adalah Sikap seorang manusia Hamba Allah Yang menjalinkan Hubungan dengan Allah Mesti Ikhlas ini Mesti kait dengan Allah Tak boleh Saya ini ikhlas Tolong Sebab nak tengok Masyarakat kita ini Tenang hubungan Mesti Allah juga Tak payah sebut masyarakat Allah Balik kepada Allah Apabila seorang hamba itu Menjalankan tentuan agama Menjauhi tegahan agama Semata-mata Kerana Allah Takut daripada Kemarkan Allah Maka itulah Datangnya Yang disebut sebagai Ikhlas Ikhlas Dibuat sesuatu Tak harap Apapun Mereka kerana Allah Termasuklah Apa selain daripada Allah Duit Tak nak Pangkat Tak nak Kedudukan Tak nak Termasuklah Pujian Pun Tak nak Untuk Kau Kau macam Kenapa kau kahwin Sebab aku rasa aku mampu Kau puji Duit-duuit dia banyak Kenapa kau kahwin Wah Nampak kahwin Sebab aku dengar Tengok Aku dapat kahwin dengan anak datuk Tengok lah siapa Habis Point Kenapa kau kahwin Dah mak bising Kahwin Lagi tak ada pahit dah Nampak kau kahwin Umur dah banyak Bila lagi nak kahwin Dah nambat dah ni Tak tahu sempat dapat anak Atau tidak nambat Sedangkan Didasarkan kepada Allah Itu yang lebih baik Dan tak mengharapkan Pujian-pujian manusia Macam tu kan Kita buat kerja Di masjid Kita tolong orang Dirajin juga Datang potong royong masjid Tengok orang lah Setakat ni Setiap potong royong Aku tak pernah Amis ni Dah dapat ayat dah Dia seronok Tapi kalau dia ingat Allah Lajen tejak kali Allah izinkan Aku di kekuatan sikit Kalau aku demam Mungkin tak sampai juga Aku ni Semua dengan izin Allah Dapat aku datang masjidnya Syukur lah Dapatlah Membakti sikit Dan Allah Bagi ajaran Macam tu lah Lepi sikit Wah Kau dapat kau Berdoa Lepi sikit Allah Lepi sikit Lawa semua Ciptaan Allah Semua daripada Allah Aku pun tak lemah Dapat isteri yang Salihah Dapat jaga Aku sama-sama Beramal Dan rumah Benar-benar Itu lah Aku tak minta Banyak Lawa tak lawa Itu kemuliaan Lawa pun dalam hati Kadang lawa kat kau Tak lawa kat mata Aku Macam tu Mengenal diri tu Potong tu Sebab penyakit mulut orang ni Saya pernah Dulu Selur Bukan selurah Memang adalah Penyakit ni Pergilah Murut dengan Satu amat Allah Bila pergi Murut Dia hurut lah Amat Allah Ini hurut saya Dia macam-macam lah Ada rupanya Dekat sungi haruan Rupanya dekat muka Lepas dia hurut Rupanya ada hurut Senyum Ada hurut senyum Saya dulu pernah Kena dengan Mild stroke Sebelah muka mati Alhamdulillah Iyakah Pemiru hurut Bayangkan hurut Daripada bawah Sampai ke atas Hanya buat senyum Tak bayangkan Muka sebelah mati Muka sebelah mati Mata sebelah tak dikelip Hidung sebelah tak dikelip Keraf je tu kan Lepas tu senyum Sebelah kan Dia jadi sengit lah Muka je Ramai daripada Rupanya bad palsu Jadi Pemiru hurut Rengkah cinta lah Lepas tiga hari hurut Bergerak Lepas minggu Alhamdulillah Okey Muka saya okey Lepas dua minggu Normal boleh dah Muka orang tak perasan Muka dapat sembar Cuma Yang menarik Perhatian saya Dia nak dapat E-Klas tu Bila saya bagi Dua dia dah cincin Jangan pergi kat saya Masuk dalam bilik tu Masuk dalam bilik Tak terpung dekat Binding tu Masuklah berapa Tuan dah masukkan Dia tak nak nampak Berapa orang saya masukkan Cuma masukkan Dia kata Rapsah jatuh Sebab apa Dia tu susah Nanti saya nanti Kalau nampak Tuan bagi saya Bambur Jadi lepas Tempoh seminggu Nanti Bila dia nak keluar Penyebabkan Boleh keluarkan semua duit tu Masuk dia pun tak tahu Siapa bagi Bapa Siapa bagi Bapa Hati dia pun senang Macam seminggu Macam jenazah Orang Orang ikhlas Bayang tu ni Sebab Dia letak Betul Tadi mula ikhlas Tapi sebab Lepas tu sampai Kau rumah keluar Singgit Nampak 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 Ikhlas tu Nampak Daripada tu Sebab ikhlas ni Saya akan ceritakan juga Ada fahsar Kita jangan Kecil Daripada rumah tangga je Semua dalam kehidupan kita Ikhlas ni ada Fahsar-fahsar Apa lawan Pada perkataan ikhlas Lawan kepada ikhlas Dan tak ada balasan ni Ada pertamanya Ujung Bangga Dia rasa bersalin Kemudian Suma'ah Suma'ah ni Perasaan ni Yang mana Dia menceritakan Kepada orang Tentang ibadah dia Sedangkan orang Asalnya tak tahu pun Apa yang dia buat Dengan niat Dapat ujian Dapat berhargaan Dapat kedudukan Dan sebagainya Aku tadi Lalu ke masjid Kesian pula Tengok orang Aku bersedekah Bagi sebu Mempun kau Tapi orang tak tahu Dia bercerita dengan orang Habis Hebatlah kau Nak ujian daripada orang Ataupun Tadi Saya Semayang Bila saya Semayang Dalam satu Serakan Dia cerita Kebetulan Dia bercerita Dengan orang kanan Berwaih ni Dengan harapan Waih ni Nanti Diri pegawai kamu Contoh Contoh Begitu juga Satu lagi Riyak Riyak ni Mempamer-pamerkan Ibadahnya Menunjuk-nunjuk Dengan orang Dengan manusia Iaitu Kalau kata Al-Qutubi Riyak adalah Mencari apa Yang ada di dunia Dengan ibadahnya Yang mana Erti asalnya adalah Mencari tempat Di dalam hati manusia Itu paling senang Riyak ni Nak cari tempat Dalam hati manusia Kawin Buat manusia Kawin besar-besar Apa tu tuan Nak dapat Tempat Dalam hati manusia Bila orang Biar orang sebut Dialah kedui Paling meriah Dalam negeri Kedah Darul Aman Dialah kedui Yang paling hebat Sini Mana bagi telur Lagi Tak ada Kalau saya Bagi telur Itulah Paling ikhlas Tolu Asal mula Kepada ayam Tolu Asal mula Kepada tolu Ayam Sebab Dia pusing situ Dia tak pergi Lepas lagi Ayam tolu Tak perlu Ayam Saya ingat dulu kan Tolu Kita bukuh Dalam kotel Yang bukan Kalor Yang berkilat kan Umar Balik Upik Rata Aram Kicam Umar Sodap Balik Semua zaman tu Sekarang Bagi tawol Kan Dulu piramid Dia tawol Jangan bagi Pantang waktu tua Pendui kahwin Bagi tuala Buat menyempur Si air maten Marah Tapi bukan Surcaya Bagaimana tu Macam-macam Yang terbaru Sekarang bagi kicam Parah Bagaimana kita Bagaimana Bagaimana Kicam Gula-gula Bagi budak Rumah Gula-gula Bagi budak Budak tak makan Bapak Makan Bapak Macam Banyak Gula Tutup Nampak tak Nak buat Grain-grain Bagi Bagi Bulu Dia punya Biar orang sebut Nak dapat Tempat Dalam hati Manusia Oke Surah-surah Saya videonya Dan itu tadi Ustaz Samsul Debat Berkenaan Dengan Ikhlas Jadi Memang Ikhlas Itu mudah Sangat Kita ucapkan Tapi Dalam Praktik Sangat Susah Ya Ikhlas Itu Bagaimana Ikhlas Itu Seperti Halnya Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Namanya Tapi Di dalamnya Tidak Ada Kata-kata Ikhlas Seperti Itu Guys Jadi Apa-apapun Kalau kita Membaca Surat Al-Ikhlas Dengan Ikhlas Nah Itu Susah Sangat Baca 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 Surat Al-Ikhlas Dengan Ikhlas Hanya Mengharap Rida Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pahalanya Itu Sama Seperti Menghafal Al-Quran 30 Juz Ya Kalau kita Baca Al-Ikhlas Tiga Kali Teman Teman Jadi Disini Kalau Bisa Disimpulkan Bahwasannya Apa Disampaikan Oleh Ustaz Samsul Debat Ikhlas Itu Memang Susah Kalau Kita Nak Praktik Tapi Kalau Orang Intinya Adalah Kita Hanya Mengharap Rida Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Mengharap Pujian Daripada Manusia Semua Apa Yang Kita Kerjakan Kembalikan Kepada Allah Semua Apa Yang Kita Miliki Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Disitu Kita Akan Menemukan Keikhlasan Keikhlasan Di Dalam Hati Kita Tak Nak Dipuji Orang Kita Tak Nak Harta Kita Tahu Ya Kan Harta Kita Dibangka Bangkakan Ria Dan lain Sebagainya Intinya Adalah Kita Hanya Hidup Merendah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kita Itu Tidak Ada Apa-apanya Di Mata Allah Subhanahu Wata'ala Kita Harus Setiap Apapun Yang Kita Kerjakan Setiap Apapun Yang Kita Punya Yang Kita Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kembalikan Lagi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ada Sebuah Kalimat Yang Biasa Diucapkan Ketika Kita Mendapatkan Pujian Hatha Mim Fadli Rabbi Orang-orang Arab Di Mobil-mobilnya Ataupun Kereta-kereta Mewahnya Dia Akan Pasti Tuliskan Kalau Tak La Ilaha Illallah Kalau Tak Allah Salli Ala Siddhina Muhammad Kalau Tak Hatha Mim Fadli Rabbi Jadi Kenapa Dituliskan Seperti Itu Agar Kita Terhindar Daripada Sifat Sifat Tidak Ikhlas Ataupun Ria Sumbah Dan lain Sebagainya Terutama Sifat Sombong Sifat Sombong Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wata'ala Yang Patut Menyembongkan Diri Dan Mempunyai Sifat Sombong Adalah Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Manusia Tidak Ada Apa-apanya Oke Mungkin Itu Video Kali Ini Terima Kasih Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Semoga Teman-teman Semua Selan Diasa Diberikan Lindungan Diberikan Kesejahteraan Amin Terima Kasih Saya Apabila Ada Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima